Intro Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Timor Tegak Utara peringkatan warga agar tetap waspada pasalnya sesuai informasi dari BMKG badan ladina diprediksi akan terjadi mulai bulan November hingga Februari tahun depan BPBD Kabupaten Timor Tegak Utara meneruskan informasi dari BMKG kepada masyarakat agar tetap waspada terkait adanya potensi badan ladina yang juga akan terjadi di wilayah Nusa Tegak Utara masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa menimbulkan bencana dan dapat mengancam keselamatan maupun ketahanan pangan badan ladina diperkirakan akan terjadi pada bulan Desember 2021 hingga Februari 2022 fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan curah hujan tinggi disertai angin kencang peningkatan curah hujan kerap diikuti dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanda longsor saya perlu sampaikan bahwa Pemda dalam hal ini BPBD kami sudah mempersiapkan bantuan apabila terjadi hal-hal seperti itu karena ini bantuan-bantuan darurat itu untuk ke depan dari November sampai dengan Februari itu bantuannya ada artinya sudah kami persiapkan beras ada terus bantuan sengnya juga ada itu sudah kami persiapkan dengan sembako yang mana nanti kami berikan kepada masyarakat apabila ada kejadian nah langkah atau antisipasi terhadap kejadian ini kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat waspada dengan situasi sekarang ini karena kita hadapi lanina ini dia hampir mirip-mirip seperti kejadian seroja kemarin itu yang 4 April memang ini tidak terlalu parah tapi ya kita takutkan jangan sampai di bulan Desember, Februari sampai Februari itu akan terjadi hal yang sama seperti kemarin meski langkah antisipasi sudah dilakukan oleh BPBD TPU namun pihak BPBD juga berharap agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana meningkatkan kewaspadaan di wilayah mereka dari Timur Tegah Utara, Sefdat Besi, TIPI News melaporkan